Keindahan Gunung Karang, Kabupaten Pandeglang menyimpan banyak misteri dan sejarah. Selain banyak keramat, peninggalan leluhur terdahulu masih tersimpan rapi. Ada banyak yang belum terungkap dan tidak semua orang tahu tentang sejarah di Gunung Karang. Salah satunya adalah batu bedil dan batu berbentuk teng baja, bersebelahan dengan pasir ipis yang pemandangannya sangat menakjubkan. Ada pula curug gentur yang merupakan sumber mata air. Batu bedil sering sekali dikunjungi oleh orang-orang sekitar dan tidak sedikit pula orang dari luar yang datang ke tempat itu. Ada pun sejarah batu bedil, ada beberapa versi yang kami belum bisa paparkan mengingat tidak ada sumber yang kami bisa dapati. Karena orang di sekitar Gunung Karang menemukan batu tersebut sudah keadaan seperti itu berdiri di hapit dengan dua batu yang lain. Pertama kali batu ditemukan oleh orang sekitar kampung yang membuka lahan bertani. Setelah ditemukan batu bedil tersebut yang berdiri tegak menghadap arah wetan atau timur banyak keganjilan dan yang tidak masuk akal ditemukan warga. Salah satunya ketika batu itu sempat diturunkan jauh dari tempatnya dalam hitungan beberapa menit batu itu sudah berdiri kembali pada tempatnya. Jadi dari situ orang sekitar tidak pernah berani untuk melakukan hal-hal yang bersifat mengganggu pada batu tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang merawat dengan membersihkan tempat tersebut dan membungkus batu bedil dengan menggunakan kain putih. Selain batu bedil tidak jauh dari tempat tersebut terdapat batu yang berbentuk teng baja atau kapal perang. Sejarah ini pun tidak ada yang pernah tahu. Akan tetapi salah satu warga kampung sempat didatangi dalam mimpinya agar merawat batu tersebut dan ditutupi kain berwarna hijau. Dari itulah batu bedil banyak dikunjungi warga setempat atau dari luar daerah setempat. Batu bedil tersebut terletak di Gunung Karang, tepatnya Kampung Cinyuruk, Kelurahan Juhud, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hingga informasi ini dinaikkan belum ada yang bisa mengungkap sejarah batu bedil. Mengingat orang takut jika harus mengarang cerita atau berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Mengingat keanehan sering terjadi di sekitar batu bedil tersebut. Nantikan kisah-kisah selanjutnya kami berharap menemukan narasumber yang bisa menjelaskan tentang batu bedil di Gunung Karang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!